Hai Nah kalau seandainya tidak hamil apa di pelirit pendilnya itu akan keluar air susunya bos kalau doro kayaknya isinya Mas Oh kalau doro enggak hamil enggak ada isinya disinya bisa juga ada isinya cuman putih kayak susu kayak air air susu biasa putih ya enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit tidak pakai palu untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan pengecekan untuk kambing doro atau kambing diri yang baru hamil muda atau diperkirakan sekitar dua bulan jadi buat teman-teman bisa meniru atau mempraktekan cara mengecek kambing doro hamil atau tidaknya ya ini untuk kambing doro yang akan kita cek ya teman-teman untuk kehamilannya memasuki tiga bulan teman-teman kalau untuk waktu yang tepat memacekan kambing doro itu pada usia berapa bulan bos jenengan biasanya biasanya itu 10 bulan kalau jenengan biasanya 10 bulan 10 bulan udah kita pencekan jadi ini usia hampir satu tahun ini diperkirakan Masuki kehamilan tiga bulan ya Oke jadi kunci yang pertama itu harus dikawinkan dulu kambingnya ya Hai iya kuih mah harus dikawinkan dikawinkan dulu baru dikawinkan dulu yuk bingil matengnya kosot kira-kira kalau kosot itu bener enggak sih pas menurut jenengan sudah mengalahi kodrat ya Mas untuk ciri-ciri pertama kambing doro yang hamil ini biasanya seperti apa bos biasanya kalau yang jeli itu Mas jeli karena kan terbiasa menangani ini atau minggu ya waduh secara teliti lah ya kita bisa membedakan antara doro hamil sama belum itu sangat mudah bagi kita contohnya contohnya nih Mas mulai dari eh apa ini kantongan kambing susu iya ambing susu itu mulai melorot usia masuk dua bulan sudah kelihatan untuk kambing doro ini kalau masuk dua bulan kambing susunya mulai melorot mulai melorot ini sudah melorot belum bos nah ini kan termasuk udah melorot nih Coba dilihat ini ada kita lihat ya teman-teman untuk ambing susu Oh iya tuh ya ini ambingkan udah melorot Mas biasanya kalau belum itu masih lepas sama perut Oh kalau belum hamil dia masih masih lengket sama perut belum ada apa penurunan kantong susunya kalau itu tadi sudah turun ini ya turun Coba diperhatikan lagi bos ini diperlihatkan diperlihatkan secara jeli secara jeli biar teman-teman paham ini ya khususnya buat pemula ini kok rodok angel ya ini kalau kambing doro yang hamil beneran ini ya seperti ini kantong susunya ya dia sudah turun sudah turun terus masuk usia tiga bulan itu biasanya yang sering-sering Mas itu putihnya putihnya sudah kelihatan dan apa itu seger ngintol putihnya nyentol putihnya nyentol ya inilah mengisi mungkin mengisi ya jadi kalau belum tiga bulan agak susah membedakan hamil atau tidak susah tergantung juga bisa karena faktor nutrisinya juga bisa berpengaruh Mas jadi normalnya ya usia masuk tiga bulan itu pasti kelihatan kelihatan eh putih susu itu mulai mengisi mulai mengisi terus kantong susunya itu mulai turun nih turun seperti ini teman-teman ya jadi tidak menempel di bagian perutnya nah selain itu ada ada lagi enggak bos dari ciri-ciri pelut-perut perut-perut ah bulu terutama ya bulu sudah kelimis untuk bulunya sudah kelimis-kelimis terus perut sudah mulai mengisi kelihatan mengisi Mas terutama kita cek perut kanan apa kiri Bos Oh sebelah kanan sebelah kanan kita lihat unyeng-unyengnya Mas iya pusar ya pusar kalau perut sebelah kiri kotoran biasanya kotoran nah ini kan sudah melebar tas lihat ya sudah melebar tuh pusernya jadi untuk pusarnya ini sudah mulai melebar ya teman-teman teman-teman kalau kambing itu benar-benar hamil dia mulai terlihat membuka lebar baktornya kan karena perut itu membesar karena perutnya membesar jadi ini pusarnya ini uyang-uyangnya ini uyang-uyangnya dia membengkak ya besar ini ciri-ciri yang kedua lebih kehamilan lebih tua ini biasanya mekroknya lebih besar kalau semakin tua semakin membesar ya untuk membuka bulu-bulunya itu ya Nah kelihatan tuh ini antara perut kenyang sama perut hamil seperti itu nah ada cara lain lagi untuk mendeteksi hamil atau tidaknya kita pelurut susunya Oh ini langkah terakhir langkah terakhir kita pelurut susunya Oh ini mau dipelurut susunya ini sama bosnya ini bukannya kurang ajar ini bos ya tetapi emang harus wajib ya ilmu pengetahuan itu penting manas ini agak saru sedikit ya ya saru sedikit enggak enggak lapa coba dipelurut teknik Pak di burut tekniknya agak ini angel ini kita burut ya ini masih diproses pemelurutan eh cerut seperti apa hasilnya nih pos nah ini Mas sudah bening lengket Oh posisinya bening seperti itu ya kayak madu Mas lengket kemarin tua semakin tua kehamilan warna semakin menguning-menguning kayak madu ikan lengket tinggal ini untuk warnanya agak kekuningan ya putih kekuningan ya putih kekuningan jadi enggak seperti warna air susu yang indukan menyusui enggak ya kalau susu kan putih putih ya kalau untuk kambing yang hamil kemas lebih jelas sih ikan kayak lem tuh enggak lengket nih Mas dia bening ya bening kekuningan dan nanti semakin tua kehamilan ya dia akan menguning to kolostrum itu jenis air susu kolostrum ya penting bagi jempe usia setelah melahirkan kalau kambing yang majer dia posisinya kambing majer sininya padet dagingnya padet ya sininya juga ikut padet Oh di bagian ekornya ini ya bagian ekoran celong tinggi Mas ini agak ini beneran agresif nah ikan celong tinggi nah dipegang ininya tulangnya kelihatan tulangnya kepegang rasa-rasa-rasa tapi ini naik majer positif majer gemuk semua ngisi sininya juga ikut gemuk ikut gemuk dipegang gini tulangnya enggak kerasa Oh ciri-ciri yang majer tapi juga perlu nih diteliti katanya hamil ya katanya majer takutnya kan pas mau dipotong mas takutnya ada isinya kita teliti ininya gagungnya padut sininya celong itu jangan dipotong lebih baik jangan dipotong bisa jadi hamil jadi hamil Oke Oke ini terima kasih untuk teknik pengecekan kambing doro hamilnya bos ya Oke ini terima kasih untuk waktu dan informasinya ya bosku sama-sama ini ada pesan-pesan buat para peternak pesannya sing jelas masa ini musim boleh suka tuangnya ya tetap semangat mas Oke tetap semangat intinya ya semangat ngarit